hai 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 Nah ketemu lagi di channelnya diruswandi kali ini saya akan membuat tutorial membuat alarm toren ya ini bahannya kita siapin yaitu BC547 ya Hai ini transistor BC547 Hai enggak kelihatan ya agak fokus nih kameranya Hai ini bahan-bahannya seperti ini ini ada bajer bajer aktif ya ini bisa disupply dengan 3pol sampai 12pol ya dan ada baterai bekas laptop seperti ini 3,7 pol dan kabel kita siapkan dengan solder yang panas ya kita mulai merakitnya ini adalah ada timah gulung ya kita coba untuk merakitnya seperti ini nah ujung ini ujung sebelah kanan yaitu emitter ya itu kan terdiri dari ini tampan tampak depan itu kolektor basis ya motor ini yang sebelah kanan itu emitter ya emitter dan kita renggangkan seperti ini kita bagi dua dua bagi tiga ya seperti ini terenggangkan itu tampak depan ya Hai nah ini kita hubungkan eh kaki kolektor itu ke minusnya bajer ini ada minus bajer kaki kolektor kita hubungkan ke minus bajer nah ini tampak depan ya tampak depan sebelah kanan itu emitter kita hubungkan itu yang kaki kolektor ya sebelah kiri kalau dari tampak depan ya seperti ini ya tampak depan sebelah kiri itu itu kolektor kita solder Hai tunggu ini sudah panas solenya kita solenya seperti ini Hai nah itu sudah tersolder ya seperti itu kaki kolektor menuju ke kaki minus bajer Hai dan kita siapkan kabel ini dari positifnya Hai baterai 3,7 pol ya ini saya pakai kalau di baterai laptop itu kadang mencapai 4,2 ya kalau dites pakai apometer kita hubungkan eh apa Hai plus atau positifnya atau positifnya baterai kita hubungkan seperti ini ini kabel yang warna merah tujuannya itu untuk kabel ke torrent ya sebetulnya untuk ke torrent itu untuk menghubungkan nanti di torrent nantikan ketemu air itu bisa menyala ya bajernya nah seperti itu bisa kita kita hubungkan ke plus atau positifnya bajernya bajernya itu kan positif bajernya beda ya kakinya agak panjang dikit seperti ini kita hubungkan ke Hai positif bajernya Hai jangan lama-lama ya takut bajernya mati total nanti kalau kepanasan nah itu kaki apa kabel yang minus dari baterai Hai itu kita hubungkan ke kaki emitter dari transistor BC547 Hai ini sudah selesai pengkabelan dari baterai ke transistor sama bajernya kita hubungkan ke emitter ya emitter transistor BC547 Hai ini sudah selesai pengkabelan dari baterai ini ke transistor sama bajernya dan kita hubungkan kabel yang warna hitam ini itu sebetulnya untuk menuju ke torrent nanti supaya kita mendeteksi kalau misalkan air penuh ya seperti ini kalau yang warna yang hitam 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 ini kita hubungkan ke kaki basis dari transistor ya Hai kali lagi saya beritahu ini kak dari kaki basis transistor kita hubungkan ke kabel yang menuju ke torrent nanti itu kan gua seperti ini ya untuk ketoran itu Hai nah yang ketoran itu dari kaki basisnya kolektor sama dari plus eh bajer sama baterai ya kita kupas dulu nih kabelnya dan kita tes ya nanti di gelas aja nggak apa-apa di gelas juga sama aja ini sensitif banget ya kalau menyentuh air nih bajer langsung menyala jadi kita itu enggak usah pakai otomatis eh untuk mematikan pompa ya pompa air gitu kalau misalkan dirumah kita itu listriknya pakai 450 pol ya kalau pakai listrik 450 pol kalau dirumah banyak eh alat rumah tangga seperti kulkas mesin cuci kulkas mesin cuci pompa air magicom kadang-kadang kan kalau misalkan kita pakai otomatis air yang biasa yang dijual di pasaran itu enggak tahu kan kita nyalanya pompa air itu takutnya nanti Hai eh turun ya eh MCB nah seperti ini kita dengerin ya Hai ini airnya sudah menyentuh ke kabel satu dan tunggu kabel satu lagi belum menyentuh nah seperti itu ini sudah menyala ya jadi ini sangat bagus ya untuk menurut saya gitu soalnya saya di rumah sudah pakai cara ini untuk mendeteksi torrent penuh ya karena dari rumah ketorrent itu agak-agak jauh ya jarang kedengeran soalnya ada di belakang gitu di belakang rumah torrentnya jarang-jarang kedengeran air penuh saya nggak pakai otomatis dari beli dari itu ya yang langsung kampung itu ini sudah menyala bagus itu bisa dipanjangin kabelnya kalau misalkan jauh ya sampai 15 atau 20 meter ya terima kasih itulah video saya